Asmara dibalik dendam berdarah jelit sebelas. Oleh karena itu dia bersikap waspada dan hati-hati sekali. Hahaha, orang muda, agaknya Andika masih curiga kepada kami. Terus terang saja, kami sendiri merasa tidak setuju ketika guru kami mengutus kami untuk membunuh Margono dan Nisa Witri. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah saudara-saudara seperguruan kami. Kami merasa menyesal sekali dan untuk membuktikan penyesalan kami, kami bersedia untuk memberi tahu kepadamu di mana persembunyian Kisudibyo, Budi terkejut dan memandang dengan sinar matah, tajam penuh selidik. Dia tidak percak ya begitu saja. Hmm, benarkah itu? Dan di mana dia bersembunyi? Hmm, tanpa petunjuk dari kami, tidak mungkin Andika bisa menemukan tempat persembunyiannya itu. Dia bersembunyi di bawah tanah, kalau benar semua katamu, tunjukkan padaku di mana tempat itu kata Budi. Tidak mudah mendatangai tempat itu malam-malam gelap begini, Budi Dharma. Besok pagi, datanglah ke belakang perkampungan ini dan kami akan menjadi petunjuk jalan. Baik, aku pergi sekarang kata Budi yang hendak menguji kejujuran mereka. Dia lalu pergi dan ternyata benar saja, tidak ada yang menghalanginya meninggalkan perkampungan itu. Malam itu, di sebuah bilik pondok seorang petani di lareng bukit, Budi tidak dapat tidur, memikirkan keandahan itu. Melihat sikap mereka yang tidak menghalanginya, agaknya mereka itu berkata benar. Akan tetapi mengapa? Mengapa mereka hendak mengkhianati guru mereka sendiri? Benarkah karena penyesalan? Ataukah karena takut akan balas dendamnya sehingga sengaja berbuat baik menolongnya agar terlepas dari pembalasan dendamnya? Dia tidak peduli. Yang penting baginya dapat bertemu dengan ketua gagak sto. Dengan pikiran itu akhirnya Budi dapat tidur pulas juga Bapak, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar dari sini? Bagaimana kalau kita menggunakan hasta bajera, menjebol pintu besi itu dan menyerbu keluar jangan, niken. Selain pintu besi itu kokoh kuat dan dindingnya terbuat dari batu, juga kalau kau lakukan itu kita berdua akan mati bagaikan dua ekor tikus dalam lubang. Ketahuilah, tempat ini dapat dialiri air yang besar sekali sehingga kita akan tenggelam. Bendungan itu ada di tangan mereka sekali kita berusaha lari dan mereka membuka bendungan, tempat ini akan penuh air. Sudah ku selidiki selama berbulan-bulan ini dan jelas tidak ada jalan keluar, kecuali kalau mereka yang membuka pintu. Juga di luar tempat tahanan ini dijaga ketat, niken mengerutkan alisnya. Kalau begitu, apakah kita harus menyerah begitu saja dan mati di tempat ini? Bapak tentu saja tidak. Akan tetapi kita harus memakai perhitungan. Mereka masih terus mengirim makanan dan minuman, itu berarti mereka bekum menghendaki kita mati. Dan aku tahu bahwa mereka masih mengharapkan penulisan Aji Hasta Bajera yang tulen. Kita tunggu saja. Kalau sewaktu mereka lengah dan berani datang ke sini, barulah engkau boleh menyergap mereka dan dengan demikian dapat memaksa mereka mengeluarkan kita, terpaksa niken menaati gurunya karena memang tidak ada jalan keluar lagi. Dua hari kemudian, pada malam hari mereka mendengar suara ribut-ribut di luar kamar tahanan. Dan tak lama kemudian, dalam keadaan gelap, seorang didorong masuk ke dalam kamar tahanan yang ditutup kembali. Niken tidak sempat menyerbu keluar karena selain gelap, juga ia tidak tahu siapa orang yang didorong masuk. Orang itu merintih. Kisudibyo merabah-rabah. Ternyata dia seorang pria siapa Andika Kisudibyo bertanya ketika melihat betapa orang itu luka-luka, bahkan terluka parah di bagian kepalanya yang berdarah. Dengan suara lamah, orang itu berkata, Adi Kisudibyo, ini aku, Kakang Joyo Sentiko Kisudibyo mengenal suara itu dan merangkul. Apa yang terjadi, Kakang aku, aku berusaha untuk membebaskan kalian, akan tetapi ketahuan dan aku, aku dihajar, terluka parah, ah, Kakang Joyo Sentiko, kenapa kau lakukan ini Kisudibyo merah menyesal sekali. Dalam hal Aji Kanduragan, ilmu kepandayan kakak seperguruannya ini memang termasuk lemah. Aku, aku ingin bicara denganmu aku mendengar bahwa anak itu telah datang, anak Sawitri, aku ingin memberitahu bahwa dia itu putra kandungmu, Sudibyo. Ketika hendak pergi, Sawitri mengatakan kepadaku bahwa ia telah mengandung dia anakmu, suara itu terengah-engah dan semakin lemah. Aku sudah tahu dari Niken. Diamlah, Kakang, engkau harus beristirahat, biar ku urut jalan darahmu. Per, percuma kakek itu mengeluh. Biarpun dibanti Niken, dalam kegelapan itu Kisudibyo masih berusaha menolong, namun menjelang pagi, ketika matahari sudah memasuki tempat itu dari terowongan. Ki Joyo Sentiko menghembuskan napas terakhir. Keparat Kelabang Koro, manusia iblis berhati busuk aku akan membunuhmu untuk ini kata Niken dengan marah sekali. Terdengarlah langkah-langkah kaki di luar. Mula-mula mereka mengira bahwa penjaga yang seperti biasa mengantarkan makanan untuk dimasukkan melalui jeruji besi. Akan tetapi, ternyata itu suara Kelabang Koro. Bapak Guru, ada orang yang hendak bertemu dengan Bapak Guru Sudibyo Kisudibyo dan Niken memandang dengan heran dan melihat Kelabang Koro dan Mayang Murko berada di luar kamar tahanan dan di samping mereka berdiri budidharma. Pemuda itu kelihatan marah sekali, matanya mencorong seperti matunaga. Budidharma, temui lah orang yang kacari kata Kelabang Koro sambil membuka pintu besi. Melihat ini, Niken berseru, Budi, jangan masuk akan tetapi Budi salah sangka, mengira bahwa Niken hendak membela gurunya. Pada saat itu Niken melompat ke pintu untuk menyerang Kelabang Koro, akan tetapi ia bertemu dengan Budi yang mendorongkan kedua tangannya sehingga tubuh Niken terhuyung dan kembali ke dalam kamar tahanan. Pintu itu segarah ditutup oleh Kelabang Koro dan Mayang Murko dia bergegas meninggalkan tempat itu. Kisudibyo bentak Budi dengan marah sambil memandang kepada laki-laki tua yang sudah berdiri di depannya itu, tidak memperdulikan lagi kepat Niken atau kepada mayat yang mengegeletak di sudut ruangan itu. Aku adalah Budi Dharma, putra dari Margono dan Nisawitri yang telah kau bunuh. Aku menuntut keterangan dan tanggung jawabmu. Kenapa engkau membunuh ayah ibuku? Kedua tangan Budi sudah gemetar dan suaranya agak gemetar pula, saking tegang hatinya. Budi, tenang dan sabarlah dulu. Dengarkan penjelasanku kata Niken. Niken, jangan mencampuri urusan ini. Ini adalah urusan pribadi antara aku dan pembunuh orang tuaku Budi membentak Niken yang melangkah mundur dengan kaget karena tidak biasa Budi bersikap sekasar itu kepadanya. Mundurlah, Niken. Biarkan aku sendiri yang menghadapinya, kata Kisudibyo dengan tenang dan dia melangkah maju menghampiri Budi. Dua orang itu saling pandang sampai beberapa lamanya, kemudian Kisudibyo berkata, suaranya gemetar penuh keharuan akan tetapi sikapnya tenang. Budi Dharma, aku merasa menyesal sekali, akan tetapi perbuatan itu telah terlanjur dan aku bersedia menerima hukumannya. Kalau engkau datang hendak membalas dendam atas kematian mereka kepadaku, nah, lakukanlah, Budi Dharma. Aku tidak akan melawan kakek itu memejamkan matanya, berdiri di depan Budi. Kisudibyo, aku bukan seorang pengecut yang membunuh orang yang tidak melawan. Pergunakan kredit dayaanmu. Aku mendengar bahwa engkau seorang yang sakti mandraguna, mari kita selesaikan perhitungan di antara kita, akan tetapi katakan dulu kenapa engkau membunuh ayah ibuku. Tiba-tiba Niken meloncat di antara mereka dan menghadapi Budi dengan sinar mati menyala. Budi, dengar dulu Niken, sudah kukatakan, jangan engkau ikut campur bentak Budi. Tidak bisa. Aku harus ikut campur. Pertama karena dia guruku dan kedua kalinya karena engkau buta, tidak mau mendengar penjelasanku. Guruku tidak mau menjawab karena tidak ingin melukai haptimu, maka aku yang mewakili untuk memberi keterangan mengapa Bapak Guru membunuh kedua orang tuamu itu Niken, jangan Kisudibyo berseru. Harus Bapak. Dia harus mendengarnya. Baik ataupun buruk rahasia itu, orang harus mendengar kenyataan. Budi, dengarlah. Bapak Guru menyuruh orang membunuh Margo Nodvan Nisawitri karena Nisawitri itu adalah istrinya yang melarikan diri dengan Margo Nomuridnya. Dia mengutus kelabang korom murid murtad dan istri yang menyeleweng itu Budi Dharma memandang Niken dengan matah, terbelalak dan wajahnya berubah merah sekali. Bohong. Tidak mungkin ibuku dan ayahku seperti, seperti yang kau tuduhkan itu engkau boleh saja tidak percaya akan tetapi demi yang widi demikianlah kenyataannya. Sayang saksi utama dari kenyataan itu kini mengegletak tak berfernyawa lagi di sini, dibunuh oleh kelabang korom. Dan buka itu saja, Budi. Ketika ibumu, Nisawitri melarikan diri bersama Margo Nomur meninggalkan gagak seto, ibumu itu dalam keadaan mengandung. Setelah terlahir, engkau lah putranya, jadi ayah kandungmu bukan Margo Nomur, melainkan Bapak Guru Kisudibyo, Budi menjerit. Tidak mungkin. Bohong semua itu. Dia musuh besarku. Niken, jangan coba-coba untuk memelah gurumu dengan segala kebohongan itu kini Kisudibyo melangkah maju mendekati Budi. Anakku Budi Dharma, jangan sebut aku anakmu. Engkau musuh besarku yang telah membunuh ayah ibuku. Bentak Budi marah. Baiklah, akan tetapi sesungguhnya, Niken tidak berbohong. Aku pun baru saja mendengar tentang kenyataan ini dari mulut kakang Joyo Sentiko yang tewasa ini. Kalau saja aku tahu bahwa ibumu pergi dalam keadaan mengandung, demi yang widi, aku pasti tidak akan menyuruh orang mengejar meraka. Ah, semuanya telah terjadi. Aku sungguh mencintai Nisawitri, aku hampir gila ketika ia pergi. Sebagai tanda cintaku, aku memberikan benda pusaka peninggalan orangtuaku kepadanya, yaitu perhiasan berbentuk burung gagak yang kemudian menjadi julukanku dan juga nama perkumpulanku. Kalau engkau tidak percaya bahwa engkau anakku dan ibumu itu istriku, nah, ini dadaku. Bunuhlah aku untuk menebus dosaku, akan tetapi Budi membuang muka dan berkata kletus, aku tidak sudi membunuh orang yang tidak melawan akan tetapi dalam suaranya mengandung keraguan. Dia masih terkesan dengan cerita Kisudibyo tentang benda pusaka yang berbentuk burung gagak yang katanya diberikan ibunya. Benda itu kini tergantung di leharnya. Ibunya berkata bahwa benda itu akan melindunginya dari ketua gagak seto. Jadi benarkah benda itu merupakan pusaka bagi ketua gagak seto? Pada saat itu terdengar suara tawa bergelak. Hahaha, kalian tidak mau saling bunuh? Baiklah, kalau begitu bayarlah kalian semua mati bersama mendengar ini. Kisudibyo dan Niken meloncat ke pintu, akan tetapi mereka tidak dapat berbaut sesuatu karena keuangkoro ternyata berteriak dari luar dan pintu itu masih tertutup rapat dan kaut. Bapak, kita harus berusaha untuk mencoba meloloskan diri, tidak bisa kita menunggu mati. Konyol di sini berkata Niken dan Iapu lalu mengerahkan, Aji Hasta Bajra, kedua tangannya didorongkan ke pintu Blesi. Wuuut, des pintu Besai itu terguncang keras dan batu-batuan bertebara, akan tetapi agaknya pukulan Hasta Bajra itu masih belum cukup kuat menghancurkan daun pintu baja dan dinding batu itu. Melihat ini lalu Budi berkata, biar aku mencobanya dan dia pun menggosok kedua telapak tangannya, kemudian menghantamkan kedua tangannya ke arah pintu baja. Wuuut, dar pecahlah pintu baja itu dan banyak batu dinding porak-poranda. Akan tetapi sebelum mereka dapat meloloskan diri, tiba-tiba terdengar bunyi air yang hiruk-pikuk dan dari terowongan itu menerjang air yang banyak sekali. Mereka bertiga terkejut dan tidak dapat melawan arus air yang demikian kuatnya. Mereka baru sampai di pintu kamar tahanan sudah disambar air dan hanyut kembali ke dalam kamar tahanan. Air demikian kuat dan banyaknya sehingga sebentar saja air sudah naik sama pi ke dada mereka. Mereka tidak mungkin dapat berenang keluar kamar karena dari luar terus membanjir air yang bagaikan gelombang samudera. Kasihan sekali Kisudibyo yang sudah tua dan lemah tubuhnya. Dia gelagapan dan tentu sudah tenggelam kalau saja nikan tidak menyambar lengannya. Kini air naik terus dan terpaksa mereka bertiga menggerakkan kedua kaki dan tangannya untuk mencegah agar tubuh mereka tidak tenggelam. Air sudah lebih dalam dari tubuh mereka dan amsih terus menyerebu masuk. Atap kamar tahanan itu tinggal satu meter lagi dan tak lama kemudian mereka tentu akan ditelan air yang memenuhi tempat itu dan tewas. Niken. Budi. Cepat kalian mengerahkan tenaga untuk menerjang air dari pintu itu. Cepat sebelum terlambat. Jangan perdulikan diri Kisudibyo berteriak dengan hati khawatir sekali. Akan tetapi Niken tidak mau meninggalkan dan juga Budi yang dikendaya di daratan itu ternyata tidak begitu pandai berenang sehingga dia pun sudah lemas dan sudah banyak menelan air. Ketika Niken menarik lengan gurunya, kemudian bersam Budi mencoba untuk menerjang arus air, mereka terserempet kembali dan bahkan kepala mereka terbentur dinding sehingga mereka bertiga merasa pusing dan lemah. Aduh, celaka. Niken, Budi, sekali ini tewaslah kita Kisudibyo berkata sedih. Jangan khawatir, Bapak. Ada aku di sini yang menemanimu sampai mati sekalipun Budi Dharma. Budi, Kisudibyo berkata terengah-engah dan berusaha agar jangan menelan air. Untuk terakhir kalinya, percayalah engkau kepadaku. Bahwa engkau ini putra kandungku Budi juga berusaha agar tubuhnya tidak tenggelam, namun kepalanya juga pening sekali. Tubuhnya mulai menjadi lemah karena kelelahan akan tetapi mendengar pertanyaan Kisudibyo, dia mengeraskan hatinya dan berkata, Aku bukan putramu, engkau adalah musuh besarku yang telah membunuh ayah bundaku Budi kata Niken, suaranya mengandung kemarahan, juga kesedihan. Maaf, Niken kata Budi mereka menggerakkan kakim kereka terus agar jangan tenggelam, biarpun air yang sampai ke leher mereka itu kadang naik mengenai mulut dan hidung. Atap semakin dekat, hanya tinggal setengah meter lagi dan udara mulai pengap. Beberapa menit lagi mereka tentu akan tewas seperti tiga ekor tikus yang tenggelam dalam lubang. Budi, kita bertiga sudah menghadapi maut. Agaknya tidak ada jalan keluar lagi bagi kita. Untuk yang terakhir kalinya, tidak maukah engkau mengakui bapak guru sebagai ayah kandungmu tanya Niken dengan penuh penasaran. Melihat wajah Niken, hampir saja kekerasan hati Budi runtuh, akan tetapi dia menggigit bibirnya dan berkata, Tidak bisa, aku tidak bisa mengakui musuh besarku sebagai ayahku. Bagaimana aku dapat menghadap ayah dan ibuku di alam baka kepala batu Niken memaki dan kalau saja Budi berada di dekatnya, tentu sudah dipukulnya pemuda itu. Sudahlah Niken. Biarlah aku menderita batin yang sebesarnya, ini merupakan hukumanku. Ahaha, selamat tinggal Niken, Budi, agaknya Kisudibyo sudah putus harapan dan tidak kuat lagi mempertahankan tubuhnya agar tidak tenggelam. Kelelahan dan kedinginan membuat kaki tangannya tidak mampu lagi bertahan. Bapak, jangan putus asa dulu. Kita melawan dan bertahan sampai saat terakhir kata Niken dan ia menyambar tangan Kisudibyo dan menariknya kembali ke atas. Haiiii. Air menurun, tiba-tiba Budi berseru dan Niken juga dapat merasakannya. Atap semakin menjauh. Apakah yang telah terjadi? Di luar terowongan itu, di lambung bukit, seorang pemuda menggunakan sebatang linggis untuk membongkar batu-batu di situ. Dia bekerja keras mati-matian dan pemuda itu adalah gajah puro. Pemuda ini amat mencintai Niken, mencintai dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika dia disuruh ayahnya menodai Niken ketika gadis itu tertawan, dia tidak sudi melakukannya. Dia mencintai gadis itu dengan tulus. Dia tahu bahwa Niken ditahan bersama gurunya, kemudian Budi juga ditahan. Dia tidak akan berani melawan ayahnya kalau yang ditahan atau hendak dibunuh itu Kisudibyo dan Budi. Akan tetapi Niken? Niken hendak dibunuh dan dia tidak mungkin tinggal diam saja. Sudah dicarinya akal untuk membebaskan gadis itu, namaun tidak juga ditemukan dan dia hampir putus asa. Akan tetapi ketika dia mendengar dari para murid bahwa tiga orang tawanan itu akan dibunuh dengan mengalirkan air ke dalam terowongan, dia mendapat akal untuk menolong Niken. Yaitu dengan membobol punggung dekat terowongan. Setelah bekerja mati-matian akhirnya dia berhasil. Dia berhasil membobol dinding dan kini air mengalir dengan derasnya keluar dari lubang itu. Saking kuatnya tekanan air maka sebentar saja lubang itu menjadi besar dan air membanjir keluar. Akan tetapi, perbuatan itu ketahuan oleh kelabang Koro yang mendapatkan laporan dari anak buahnya. Dia lari menghampiri dan memaki, Anak Durhaka, apa yang kau lakukan ini ayah tidak boleh membunuh Niken kata gajah puro. Saking marahnya kelabang Koro menerjang dan menempiling kepala pemuda itu. Gajah puro mengeluh dan terpelanting, pingsan. Buang dia ke sumur tua, biar dia rasakan hukuman itu selama tiga hari bentak kelabang Koro yang sudah marah sekali. Dia sudah girang karena menurut pertimbangannya, Kisudibyo, Niken dan juga Budi tentu akan mati tenggelam. Siapa kira anaknya sendiri yang menggagalkannya? Empat orang mengangkat tubuh gajah puro yang pingsan untuk melaksanakan perintah pemimpin mereka. Di sebelah selatan perkampungan Gagak Seto memang terdapat sebuah sumur tua yang tidak berakhir dan kesanalah pemuda itu diturunkan dan ditinggalkan. Hayo kita serbu tempat tahanan, jangan sampai mereka meloloskan diri kata kelabang Koro pula dan bersama Mayang Murko dan para anak buah mereka berangkatlah mereka ke tempat tahanan, di gua yang berterowongan itu. Sementara itu, dengan girang sekali Niken dan Budi mendapat kenyataan bahwa air menurun dengan cepat. Setelah air tinggal selutut dalamnya, Budi berkata, Mari kita keluar cepat mari, Bapak, kata Niken sambil menggandeng tangan Kisudibyo yang sudah lemas. Mereka bertiga memang merasa lelah sekali. Bahkan Budi yang dikdaya itu pun merasa lemah dan lelah karena dia harus berjuang agar tidak tenggelam dalam waktu lama, padahal dia tidak begitu pandai berenang. Mereka bertiga terhuyung keluar dari pintu baja yang tadi runtuh terkena pukulan Budi dan Niken. Mereka berjuang dalam air yang sudah setinggi lutut menuju terowongan untuk keluar dari goa itu. Akan tetapi tiba-tiba dari luar datang kelabang koro, Mayang Murko dan para murid anak buah gagak sto. Hajar mereka dengan anak panah bentak kelabang koro yang sudah mempersiapkan segalanya. Puluhan batang anak panah yang dilepas mereka itu meluncur masuk ke terowongan menyambut tiga orang yang hendak melarikan diri itu. Melihat ini, Budi menerjang maju ke depan untuk melindungi Niken dan gurunya. Dia berhasil menangkis puluhan batang anak panah sehingga runtuh, akan tetapi karena memang dia sudah lemas dua batang anak panah masih saja menerobos dan mengenai pundak dan lambungnya. Budi terhuyung ke belakang. Melihat ini, Kisudibio yang biasanya lemah itu mendadak menjadi beringas. Melihat puteranya, putera kandungnya terluka anak panah, dia lalu menerjang ke depan sambil berteriak lantang. Murid-murid yang murtad. Berani kalian menyerangku dan dia melancarkan pukulan jarak jauh yang tiba-tiba menjadi demikian kuatnya sehingga belasan orang murid gagak asepto, terkena pukulan Ajihastra Bajra dan terpelanting keras. Yang lain menjadi jerih, apalagi ketika Kelabang Koro dan Mayang Murko yang mencoba untuk maju, juga terlempar oleh pukulan ampuh itu, Kelabang Koro terkejut sekali, mengira bahwa kini gurunya telah pulih kembali tenaganya. Maka ia pun meneriaki para anak buahnya untuk mundur, lalu dari atas goa mereka menghujankan batu-batu besar untuk menutup goa. Kertiaki Kisudibio mengamuk membela puteranya, Nikan menolong budi yang terkulai lemas. Agaknya anak panah yang mengenai tubuhnya itu adalah anak panah yang dilepas oleh Kelabang Koro dan Mayang Murko. Hal ini dapat diduga karena ujung anak panah itu mengandung racun, tidak seperti anak panah lain yang dilepas para murid gagak asepto yang tidak mengandung racun. Budi sudah duduk bersila untuk mengatur pernafasan dan melawan jalannya racun yang terasa panas itu. Setelah semua pengeroyok mundur dan goa itu ditutup banyak batu besar Kisudibio tiba-tiba menjadi lemas kembali. Dia tadi telah mengerahkan tenaga di luar batas kemampuannya yang sedang lemah, dan ini membuat dia terbatuk-batuk dan keluar darah dari mulutnya. Kisudibio terluka dalam. Akan tetapi dia cepat mengusap bekas darahnya dari bibirnya dan lari menghampiri budi. Bagaiman dengan dia bapak, lukanya parah. Badannya panas sekali, Kisudibio memeriksa lalu tiba-tiba mencabut kedua anak panah itu. Budi mengeluh dan roboh pingsan. Kisudibio melihat bekas luka dan memaki, jahanam kelabang koro, dia menggunakan panah beracun. Mari, bantu aku mengangkatnya kembali ke dalam, niken, air sudah surut kembali dan biarpun lantai masih basah, namun tidak ada lagi genangan air. Budi direbahkan di atas lantai dan Kisudibio lalu duduk bersila di dekatnya. Setelah mulutnya berkemak kemik membaca doa, dia lalu mengerahkan sisa tenaga dalamnya kepada jari-jari tangannya, kemudian dengan 10 jari tangannya dia mulai mengerut tubuh budi, terutama di sekitar pundak dan dada yang tadi terluka. Anak panah Kisudibio memang mempunyai ilmu pengobatan dengan jalan mengerut jalan darah. Niken yang tidak dapat membantu hanya menonton dengan wajah khawatir sekali, ia tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan budi, akan tetapi juga mengkhawatirkan keselamatan gurunya karena ia Mengerti bahwa melakukan pengobatan seperti gurunya itu membutuhkan pengerahan tenaga sakti yang banyak dan keadaan gurunya lemah sekali Ia melihat keringat membasahi seluruh wajah gurunya, bahkan dari ubun-ubun kepala gurunya mengepul tapi tipis Dengan hati-hati Niken lalu memeras sapu tangan sampai kering benar, lalu mengusapnya, wajah gurunya yang basah keringat itu perlahan-lahan Dengan terharu ia mengerti bahwa gurunya berjuang mati-matian untuk menyelamatkan nyawa putera kandungnya Setelah berjuang keras selama satu jam, akhirnya Kisudibio membuka matanya dan memandang dengan girang Dari kedua luka di pundak dan dada itu keluar darah yang berwarna agak hijau makin lama semakin banyak sampai akhirnya yang keluar darah merah Kisudibio mengeluarkan senyuman girang, melepaskan kedua tangannya, akan tetapi dia terkulai roboh dan pingsan di samping budi Niken terkejut sekali Melihat budi tertolong, hatinya girang, akan tetapi melihat keadaan gurunya, ia khawatir sekali Wajah gurunya pucat seperti mayat dan napasnya terengah-engah Bapak guru Bapak ia mengguncang pundak orang tua itu, akan tetapi tidak dapat menyadarkan gurunya Saking bingung Niken lalu menangis Entah sampai berapa lama ia mengguguk sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan ia sendiri tidak menyadari Sebuah tangan merabap pundaknya dan suara yang lembut menyapa Niken, kenapa engkau menangis Niken menurunkan kedua tangannya, menoleh dan melihat bahwa budir telah siuman telah bangkit Duduk dan pemuda itulah yang menyentuh pundaknya dan bertanya Niken memandang lagi kepada gurunya Masih seperti tadi Pucat seperti sudah mati Bapak guru ia menjerit dan menangis lagi Budi melihat keadaan Niken itu menjadi tidak tega, akan tetapi wajahnya berubah tak senang melihat Kisudibyo Niken, tidak usah ditangisi Gurumu itu jahat sekali, maka dia menerima hukuman dari para dewa Mendengar ucapan ini, seketika Niken menghentikan tangisnya Mukanya masih basah air mata, kini kemerahan dan sepesang matanya seperti membara ketika ia memandang wajah budi Engkau yang jahat Engkau anak durhaka yang tidak mengenal budi orang Kau tahu Ketika engkau terluka tadi, Bapak guru telah mengerahkan tenaga di luar batas kemampuannya untuk melindungimu dan mengusir mereka keluar goa Kemudian, dengan sisa tenaganya yang masih ada, Bapak guru telah mengerahkan tenaga saktinya untuk mengurutmu dan mengeluarkan racun dari lukamu Dia sampai kehabisan tenaga dan sekarang menggeletak pingsan seperti ini Dan engkau mengatkan jahat budi tertegun dan terkejut Dia memandang kepada wajah orang tua yang menggeletak di depannya itu Kemudian dia memandang Niken dan berkata lirih Maafkan aku, Niken Aku tidak tahu akan hal itu Kalau begitu, dia telah berbuat baik kepada aku Kenapa dia berbuat baik begitu bodoh kau? Dia itu ayah kandungmu Tentu saja dia rela berkorban nyawa sekalipun Untuk muhem, dia, dia membunuh ayah dan ibuku kata budi kukuh Akan tetapi hal itu pun dilakukan dengan ada sebabnya Budi, maukah engkau memaafkan ayah kandungmu sendiri yang amat mencintaimu Budi menggeleng kepalanya Masih terbayang di depan mataku ketika ibu disiksa Kemudian ibu membunuh diri Masih ingat aku betapa ayahku menggeletak menjadi mayat dengan tubuh luka-luka Aku tidak dapat memaafkan dia budi Kau kejam Niken menangis lagi dan memeluki tubuh gurunya yang masih belum sadar Hatinya terasa sakit sekali Harus diakui bahwa ia mencintai pemuda itu Akan tetapi ia pun mencintai gurunya sebagai pengganti orang tuanya Inginnya agar budi berbaik kembali dengan kisu di bio Dan alangkah akan bahagia hatinya Kalau ayah dan anak itu berbaik kembali Dua orang yang dicintainya menjadi rukun Akan tetapi harapannya itu ternyata gagal Budi tidak dapat memaafkan kisu di bio Tetap memusuhinya dan karenanya sama saja dengan memusuhinya Sakit hati atau dendam Dan perasaan suka duka atau apapun juga dalam hati manusia Timbul dari pikirannya Dalam keadaan pikiran tidak berjalan atau tidak bekerja Segala macam perasaan hati itu pun tidak akan timbul Tidak ada suka duka Tidak ada benci atau sayang Terasa dalam hati orang yang sedang tidur Karena pikirannya tidak bekerja Dan pikiran sudah bergelimang dengan nafsu yang selalu hendak menguasai diri manusia Karena itu pikiran membentuk si aku dan semua ditujukan demi kepentingan dan kesenangan si aku Kalau si aku merasa dirugikan, maka bencilah dia Kalau si aku merasa diuntungkan, maka sayanglah dia Manusia dipermainkan dan diombang-ambingkan oleh pikirannya sendiri yang bergelimang nafsu Berbahagialah orang yang tidak bertindak menurutkan pikiran yang bergelimang nafsu Melainkan menurutkan bisikan nurani yang lebih bersih, bisikan jiwa yang bebas dari pengaruh Akan tetapi mungkin Mungkinkah manusia menjungkir balikan nafsu Sehingga bukan nafsu lagi menguasai dia Melainkan nafsu menjadi peserta dan hamba yang baik Tentu saja mungkin, akan tetapi bukan oleh usaha pikiran Karena pikiran sendiri sudah menjadi sarang nafsu Yang mampu menaklukan nafsu dan mengembalikan nafsu pada tugas awal yang sebenarnya Yaitu menjadi peserta manusia, adalah kekuasaan Tuhan Hanya dengan penyerahan kepada Tuhan sajalah Kalau Tuhan menghendaki, maka kita akan dapat terbebas dari cengkeraman nafsu Dan akan memanfaatkan nafsu sebagai pelengkap dan peserta hidup Sebuah perahu meluncur cepat sekali, didayung oleh seorang wanita cantik, menyeberang ke Nusa Kambangan Wanita itu berusia kurang lebih 37 tahun, cantik manis dengan wajah bulat telur, jelita dan anggun Akan tetapi sepasang matanya amat tajam seperti burung Raja Wali Dan bibirnya yang manis itu tersungging senyuman yang aneh Biarpun tangan dan lengan kecilnya saja, namun ketika ia menggerakkan dayung Perahu melesat seperti anak panah terlepas dari busurnya Menandakan bahwa tangan kecil ramping itu memiliki tenaga yang dasyat Wanita itu bukan lain adalah Dewi Muntari yang kini hanya menggunakan nama Dewi saja Dewi telah tamat belajar dari Nidurgo gini Dan ia mendapat tugas untuk mencari pusaka tilam upih Mendengar bahwa pusaka itu berada di tangan Adipati Nusa Kambangan Dewi langsung saja menuju ke pulau itu Begitu perhunya menepel di daratan pulau dan Dewi meloncat ke pantai Ia segera dikepung belasan orang penjaga pantai itu Melihat seorang waita yang begitu cantik Para penjaga pantai ini bersikap ceriwis dan kurang ajar Manis, siapakah engkau dan hendak mencari siapa Jangan mencari orang lain, cari saja aku berada di sini Ini kata yang lain Mendengar ucapan dua orang itu, yang lain tertawa riuh gembira Dewi mengerutkan alisnya Mulut kalian busuk, pantas dihancurkan katanya tenang Dua orang itu terbelalak sejenak Akan tetapi akhirnya tertawa dan dan yang lain pun tertawa Seorang wanita cantik seperti itu Bagaimana hendak menghancurkan mulut mereka? Hahaha, biar mulutku hancur kau cium prak tiba-tiba saja Secepat kilat, Dewi menggerakkan dayung yang tadinya dipegangnya Tepat mengenai mulut orang itu dan mulut itu hancur Gigenya berantakan Orang kedua terbelalak akan tetapi kembali dayung itu menyambar Dan orang kedua juga terpelanting dengan mulut berdarah-darah Melihat ini, semua orang menjadi terkejut dan marah Dan mereka segera bergerak untuk menyerang Akan tetapi, dengan dayung di tangannya Dewi mengamuk dan dalam waktu beberapa menit saja Belasan orang itu sudah roboh dan malang melintang terkena hantaman dayungnya Sebagian lagi lari memberi laporan kepada Adipati Surodiro Kini para prajurit berdatangan dan jumlah mereka puluhan orang dipimpin oleh beberapa orang panglima Akan tetapi, melihat demikian banyaknya orang Dewi lalu berteriak marah Aku datang untuk bertemu dan bicara dengan Adipati Surodiro Kalau kalian semua sudah bosan hidup Boleh mengeroyok aku akan tetapi Karena sudah banyak penjaga yang roboh Para panglima sudah menjadi marah sekali Dan mereka lalu memerintahkan para prajurit untuk mengeroyok Tiba-tiba terdengar leking yang memekakkan telinga Banyak prajurit terhuyung dan roboh mendengar teriakan melengking itu Itulah Aji Sardulo Krodo, Harimau marah Aji seperti ini merupakan pekeki yang mengandung getaran penuh wibawa Seperti auman harimau yang dapat melumpuhkan calon korbannya Banyak prajurit yang tidak kuat mendengar jerit yang mengegetarkan jantung ini Dan pekek itu terdengar sampai seluruh pulau Dewi lalu mengamuk Menggunakan dayung di tangannya Dengan gerakan seperti burung walet Tubuhnya menyambar-nyambar dan kemanapun dayungnya bergerak Tentu ada prajurit yang roboh Ia memang mengendalikan tenaganya dan tidak melakukan pembunuhan Karena kedatangannya kenusakambangan bukan untuk membunuh orang Melainkan untuk mencari tilam upih Tiba-tiba terdengar seruan lantang Tahan semua senjata Yang berseru ini adalah Surodiro sendiri Mendengar ada wanita mengamuk dia segera datang ke tempat itu Dan melihat para anak buahnya banyak yang roboh Dia menjadi marah dan menghentikan perkelahian itu Semua anak buahnya mundur mendengar bentakan seng Adipati ini Dan kini Dewi berhadapan dengan Adipati Surodir Mereka berdiri saling pandang bagaikan dua ekor harimau Yang saling berlagak hendak mengadu kuatnya taring tebalnya kulit Heh, wanita, siapakah Handika dan mengapa Handika datang mengamuk di nusa kambangan Dan bentak Surodiro dengan angkuh Bagaimanapun juga, dia tidak akan menunjukkan kelemahan di depan seorang wanita Apalagi wanita yang demikian cantiknya Dewi mengamati pria yang berdiri di depannya itu penuh perhatian Dari pakaiannya dia dapat menduga siapa pria yang nampak gagah perkasa Berusia lima puluh tahun ini Hem, apakah aku berhadapan dengan Adipati Surodiro sendiri benar Akulah Adipati Surodiro Bagus Handika keluar sendiri Seng Adipati Aku bernama Dewi dan aku sengaja datang untuk bertemu dan berbicara denganmu Akan tetapi anak buahmu yang tidak tahu diri ini mencegah aku bertemu dengan Handika Maka terjadi perkelahian ini babo-babo, Dewi Handika datang-datang memperlihatkan kesaktian seolah tidak memandang kepadaku Sekarang kita sudah saling berhadapan Nah, katakan, apakah hendakmu tidak banyak? Adipati Surodiro aku datang untuk minta kepadamu agar pusaka tilam upih diberikan kepadaku Kalau tidak ku berikan tantang Adipati Surodiro Lusa kambangan akan ku bikin karang abang Lautan api babo-babo Sumbarmu seperti dapat memecahkan gunung mahameru Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai tilam upih Aku hendak mencoba dulu kedikdayaan munah Bersiaplah Handika melawan aku bagus Kalau Handika juga ingin bertanding, silakan Dan karena Handika tidak menggunakan senjata Aku pun akan bertangan kosong saja Dewi Lalu mengayun dayungnya Dan dayung itu menancap di atas tanah sampai setengahnya Dari ini saja dapat dibuktikan bahwa wanita itu ternyata memiliki tenaga sakti yang dasyat Kisuro Diro agaknya juga maklum bahwa lawannya bukan orang lemah Maka begitu menerjang dia sudah mengerahkan aji kembang Wijoyo Kusumo Yang mengeluarkan hawa yang mengandung getaran hebat Tangan kanannya menampar dengan jari terbuka Dan ada hawa yang menggetarkan keadaan sekeliling menerpa ke arah Dewi Akan tetapi, Dewi sudah bersikap waspada Yang dikhawatirkan hanya kalau Seng Adipati menggunakan keris cilam upih yang menurut gurunya amat tampu menggiriskan Kalau hanya pukulan tangan kosong saja ia tidak takut dan cepat Ia pun mengerahkan aji peranggiling wasi yang membuat tubuhnya kebal Ia mengangkat tangan menangkis sambil menggerakkan tenaga Des dua lengan bertemu dan akibatnya Adipati Surodiro melangjukkah mundur tiga langkah sedangkan tubuh Dewi hanya terguncang saja Dalam pertemuan tenaga ini saja Sudah dapat dibuktikan bahwa dalam hal kekuatan tenaga sakti Dewi masih menang setingkat Dewi tidak berhenti sampai di situ saja Ia lalu membalas dan kini ia menggunakan aji jala digeni Lautan api menampar dengan kanan kirinya Serangkum hawa panas yang panas seperti api menyambar ke arah Adipati Surodiro Orang ini terkejut dan cepat menangkis Des untuk kedua kalinya lengan mereka bertemu dan sekali ini Ki Surodiro terhuyung sampai lima langkah Tahulah dia bahwa wanita ini benar-benar sakti dan kalau dilanjutkan Dia tentu akan kalah Biarpun dia merasa penasaran sekali Akan tetapi dia tidak mau melanjutkan Karena kalau sama pi dia direbohkan oleh seorang wanita di depan semua anak buahnya Hal itu akan mendatangkan malu besar baginya Eladalah Andika memang seorang wanita sakti Dewi Sudah sepatutnya kalau menjadi tamuku Mari ikut bersamaku ke Kadipatan di mana kita dapat bercakap dengan leluasa Dewi yang pemberani itu tidak takut akan jebakan atau perangkap Baik, Adipati katanya dan mereka berdua lalu pergi meninggalkan tempat itu menuju ke Kadipatan Para anak buah itu menuju ke Kadipatan Para anak buah Nusa Kambangan tentu saja ramai membicarakan wanita sakti itu yang bukan saja amukannya telah mereka rasakan Akan tetapi juga telah sanggup menandingi Seng Adipati Hal itu sudah merupakan hal yang amat mengagumkan Sementara itu, Dewi sudah duduk berhadapan terhalang meja dengan Adipati Surodiro Seorang pelayan menyuguhkan minuman dan dengan berani Dewi meminumnya ketika dipersilakan Dari gurunya ia sudah mempelajari tentang racun dan andai kata minuman itu beracun Ia sudah dapat mencium dengan hidungnya dan merasakan dengan lidahnya Nah, engkau memang seorang wanita yang gagah sejati, Dewi Katakan, apa sebetulnya kehendakmu? Engkau menghendaki tilam upih, untuk siapakah hem? Hal itu tidak perluan dikatanyakan, Adipati Aku ingin agar engkau menyerahkan tilam upih kepadaku, habis perkara Apa yang akanku perbuat dengan keris pusaka itu, adalah urusanku sendiri Engkau datang terlambat, Dewi ketawilah bahwa tilam upih tidak berada di tanganku Apakah Handika tidak mendengar bahwa aku telah mengadakan sayang bara tentang tilam upih? Siapa yang dapat mengalahkan aku, memperoleh tilam upih ada juga aku mendengar Lalu, bagaimana hasilnya tilam upih sudah kuserahkan kepada seorang pemuda yang bernama Budi Dharma dan telah dibawa pergi Andika kalah olehnya benar, dalam sayang bara itu aku dikalahkan oleh Budi Dharma Karena itu, keris pusaka tilam upih kuserahkan kepadanya dan telah dia bawa pergi Katanya AKN diserahkan kepada Seng Parbu Jayabaya, Dewi mengangguk-angguk Aku percaya keteranganmu, Adipati Akan tetapi hati-hatilah Kalau kelak aku mendapat kenyataan bahwa Handika telah membohongiku, aku akan kembali Dan tidak akan memberi ampun wajah Adipati Surodiro berubah agak pucat mendengar ancaman ini dan dia cepat berkata Ada suatu rahasia yang perlu Handika ketahui, Dewi Keris pusaka tilam upih yang kuserahkan kepada Budi Dharma itu bukanlah keris yang asli Dewi terbelalak Eh ha ha, apa maksudmu? Engkau menipunya tidak? Dia juga sudah mengetahuinya Persolannya begini sekira dua bulan yang lalu aku kedatangan seorang yang berkedok Dialah yang mengambil tilam upih dan menukarnya dengan yang palsu Aku berusaha menghalanginya dan aku dipukulnya sampai pingsan orang itu tangguh bukan main Hal itu terjadi dalam kamarku dan tidak diketahui orang lain Aku malu untuk bercerita kepada orang lain Maka aku mengadakan sayembara agar orang yang dapat mengalahkan diri kuklak dapat mencari si pencuri dan merampas tilam upih yang asli Nah, begitulah persoalannya dan aku berani bersumpah bahwa memang demikian keadaannya Andika tidak menyembunyikan yang asli dan berpura-pura saja mana aku berani Kalau aku berpura-pura tentu Budi Dharma tentu tidak akan melepaskan aku Hem, kita lihat saja nanti perkembangannya Engkau tahu sendiri bahwa aku tidak akan tinggal diam Seandainya engkau membohongiku setelah meninggalkan ancaman itu Dewi lalu pergi dari Pulau Nusa Kambangan Diantar oleh Adipati Surodiro sampai ke pantai Dewi lalu mendayung perahunya dengan cepat dan mendarat di pantai selatan Kalau keris pusaka itu dicuri orang Kelak ya harus mencoba untuk mencari pencuri itu Akan tetapi di mana jejaknya? Bahkan Ki Surodiro sendiri yang menghadapi pencuri itu hanya tahu bahwa dia seorang yang berkedok Yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Ia mengesampingkan urusan tilam upih dan kini ia kembali ke kota raja Masih ada dua hal penting yang harus ia kerjakan Pertama, menyelidiki pangeran Panjilwi yang menurut Ki Belendu mengutus Ki Belendu untuk membunuh ia dan suaminya Dan kedua, untuk mencari putrinya, Niken Siasi, yang terpisah dengannya ketika kelawan Koro dan kawan-kawannya menyerangnya Ia tidak tahu bagaimana dengan nasib Niken Siasi dan kalau ia teringat akan putrinya itu, hatinya menjadi sedih sekali, menambah kesedihannya kehilangan suaminya Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan seorang diri dengan tujuan kembali ke kota raja Tiba-tiba ia melihat beberapa orang penunggang kuda datang dari depan Ia cepat menyelinap dan bersembunyi di balik semak-semak karena ia tidak ingin mendapat gangguan kalau bertemu dengan orang-orang asing Ketika rombongan terdiri dari belasan orang itu lewat, jantungnya berdebar tegang dan ia pun cepat bangkit berdiri dan berlari cepat mengejar dan membayangi rombongan pangeran Panjilwi sebagai penunggang kuda terdepan Penggang kuda terdepan itu memang pangeran Panjilwi, seperti kita ketahui, diam-diam pangeran ini meninggalkan rombongan senopati lembudikdo yang kembali kekediri dari Lusa Kambangan Pangeran Panjilwi diikuti belasan orang pengawal dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan Joko Kolomurti yang sudah dikenalnya karena Joko Kolomurti dan mendiang ayahnya Wiku Siwa Kirana juga menjadi anak buah pangeran ini dalam persekutuan dengan perkumpulan Jambuka Sakti dan Gagak Seto yang dipimpin secara rahasia oleh seorang yang mereka sebutkan Jeng Gusti Kini mereka bersama bersatu setelah Joko Kolomurti bercerita bahwa ayahnya telah lewas dan perkumpulan Durgo Montro di Bukit Girimanik telah dihancurkan oleh seorang gadis bernama Budidharma Keduanya lalu meneruskan perjalanan menuju ke Gunung Anjas Moro untuk mengadakan perundingan dengan Kelabang Koro dan kawan-kawannya Sama sekali Pangeran Panjilwi tidak pernah menduga bahwa ada seseorang yang membayanginya Karena ingin tahu apa yang dilakukan oleh Pangeran Panjilwi di Bukit Anjas Moro, Dewi tidak segera menghadapi pangeran itu, melainkan terus membayangi sampai mereka tiba di perkampungan Gagak Seto Pangeran Panjilwi dan Joko Kolomurti diterima dengan hormat dan ramah oleh Kelabang Koro dan Mayang Murko, lalu dipersilakan memasuki rumah induk dan mereka bercakap-cakap di ruangan dalam Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Dewi terus membayangi ke dalam perkampungan dan dengan ilmu kepandainya yang tinggi Dewi dapat mengintai ke dalam ruangan itu dan mendengarkan apa yang mereka percakapan Bagaimana, Gusti Pangeran, apakah Paduja berhasil mendapatkan Kelabang Koro yang sudah tahu bahwa Pangeran ini ditugaskan untuk mencari Kelabang Koro? Wah, celaka, Paman Kelabang Koro! Tilam Upi itu telah terjatuh ke tangan seorang pemuda bernama Budhidharma dan seorang gadis bernama Niken, Dewi yang mendengarkan di luar merasa jantungnya berdebar penuh ketegangan Siapakah yang mereka bicarakan sebagai Niken? Apakah putrinya, Niken Sasi? Ia menahan nafas dan mendengarkan terus Hahaha, Kelabang Koro tertawa bergelak sehingga Pangeran Panjil Wih mengerutkan alisnya tak senang Dia menceritakan kegagalannya dan Kelabang Koro berani menertawakannya Kenapa Andika tertawa, Paman? Berani Andika menertawakan kegagalanku dia membentak marah Kelabang Koro masih tertawa, akhirnya dapat juga bicara Maaf, Gusti Pangeran Bukan kegagalan Paduka yang saya tertawakan, akan tetapi saya mempunyai berita teramat baik dan tentu Paduka akan senang sekali mendengarnya Ketahuilah, yang namanya Budhidharma dan Niken itu sekarang sudah berada di tangan kami Eh, apa maksudmu mereka sudah terjebak bersama Kisudibyo di dalam goa yang sudah kami tutup dan dijaga ketata Mereka tidak akan mampu keluar lagi dan akan mati kelaparan di dalam, akan tetapi mereka itu tangguh sekali Bagaimana kalian dapat menangkap mereka? Hahaha, kami menggunakan siasat yang cerdik Mereka bertiga itu seperti tiga ekor tikus yang sudah terjebak dan kita hanya tinggal menanti kematian mereka saja Kalau sudah begitu, tentu tilam upih yang berada di tangan mereka akan dapat Paduka miliki Benarkah, Paman? Ah, bagus sekali kalau begitu kata Pangeran Panjilui Bagus Kalau begitu dendam kematian ayahku dan hancurnya perkumpulan kami juga ajkan terbalas impas Gadis bernama Niken itu yang telah membunuh ayah Dan bersama Budhidharma menghancurkan perkumpulan kami kata pula Joko Kolomurti dengan girang sekali Cuma sayang sekali kalau gadis bernama Niken itu mati kelaparan begitu saja Ia cantik jelita sekali, dan kalau bisa terjatuh ke tanganku, Pangeran Panjilui tertawa Joko, engkau jangan hanya memikirkan kecantikannya saja, akan tetapi juga harus kau ingat kesaktiannya Kalau ia dibebaskan, dengan kesaktiannya ia dapat membuat kita semua kewalahan, benar sekali, kata Klabang Koro Gadis itu telah menguasai Aji Hastabajra yang berbahaya sekali Karena itu kami menjaga tempat itu dengan ketat Khawatir kalau-kalau dengan Hastabajra ia akan mampu lolos Dewi tidak mau mendengarkan lagi Ia segera meninggalkan tempat persembunyiannya dan cepat ia mencari ke bagian belakang perkampungan itu Ketika ada seorang anggota gagak seto lewat ia menangkapnya dan mencekik leharnya Hayao katakan, di mana tiga orang itu disekap? Di goa mana? Katakan atau akan kusiksa kau orang itu hampir tidak mampu bernafas, berkelonjutan dan berkata dengan susah payah Di, di belakang perkampungan, di, di bukit itu, dia pun terkula dan telah tewas karena Dewi telah memperkuat cekikannya Kemudian ia lari menuju ke belakang perkampungan, mendaki anak bukit itu dan tak lama kemudian ia pun dapat melihat sebuah goa yang tertutup banyak batu besar Dan di depan goa itu nampak puluhan anak buah gagak seto melakukan penjagaan Melihat ini, Dewi menjadi marah sekali ia meloncat dan menyerbu ke arah para penjaga itu Gegerlah mereka Sepak terjang Dewi memang hebat sekali Biarpun ia hanya bertangan kosong, akan tetapi sekali tangannya bergerak Tentu ada satu dua orang penjaga yang terpelanting dan tidak mampu bangkit kembali Setelah semua penjaga kewalahan dan jerih, lalu mundur, ia segera mulai membongkar batu-batu di dalam goa itu Kita melihat di dalam goa Miken sudah tidak menangisi gurunya lagi, melainkan duduk diam di sampingnya Gurunya yang masih pingsan seperti orang teridur Budi juga duduk di dekatnya, merasa tidak enak sekali Dia harus mengakui bahwa orang tua itu telah menyelamatkani, bahkan telah menguras tenaganya untuk menyembuhkannya dan mengusir racun dari tubuhnya Padahal Kisudibyo sendiri menderita luka yang sangat parah Akan tetapi bagaimana dia dapat menghilangkan rasa benci terhadap orang yang telah menyuruh bunuh ayah ibunya? Dia mulai berpikir Ia punya dikatakan menyeleweng, dengan ayahnya, Margono Katanya ibunya adalah istri dari Kisudibyo ini, bahkan dia adalah putra Kisudibyo yang ketika Nisawitri melarikan diri bersama kekasihnya Margono, dia telah berada dalam kandungan ibunya Budi menghela nafas Kalau memang demikian, ibunya juga bersalah Juga ayahnya atau orang yang selama ini dianggap ayahnya yang bernama Margono itu Biarpun Kisudibyo juga bersalah, telah menyuruh orang membunuh mereka berdua, akan tetapi tindakan Kisudibyo bukan tanpa alasan Karena sakit hati ditinggal pergi istrinya tersayang Dia merasa bingung dan ragu Ayah ibunya, Margono dan Nisawitri, bagaimanapun telah tewas, dan Orang ini, ayah kandungnya yang sejati, masih hidup dan mengharapkan dia dapat memaafkannya Kisudibyo berbisik Dia telah sadar dan dalam keadaan masih pening dia mengingau, memanggil-manggil istrinya Sawitri, kesinilah, istriku, kenapa engkau begitu tega meninggalkan aku, Sawitri, dan kakek itu dengan metu masih terpejam lalu menangis Air matanya jatuh berlinang dari matanya yang terpejam Nikan yang memandang gurunya ikut pula berlinang air mata Budi memandang terharu Sawitri, mana anak kita, Sawitri mana, anakku-anakku, mendekatlah titik anakku, ha, maafkanlah aku, anakku, anakku Orang tua itu semakin mengguguk dan dia menggerakkan tangan kanannya ke atas seperti hendak meraba-raba Tergetarlah hati Budi Orang tua ini keadaannya sudah payah sekali Kalau permintaan terakhir itu tidak dilaksanakan, mungkin dia akan mati penasaran Orang tua ini agaknya telah memaafkan kesalahan Sawitri ibunya, bahkan merindukannya, kenapa dia tidak dapat memaafkan kesalahannya Nikan memandangnya dengan air metu yang mengalir di kedua pipinya dan gadis itu sesengguhkan Budi tidak tahu lagi Dia lalu mengeser duduknya, mendekati kakek itu dan mengulurkan tangannya, memegang tangan kanan yang seperti hendak meraba-raba itu Kakek itu nampak terkejut, tangannya memegang kuat-kuat, lalu perlahan-lahan dia melalui air matanya melihat si pa yang memegang tangannya, dia menghela nafas panjang Duh Gusti terima kasih, kau, kau anakku, Budi Dharma, kau memaafkan ayahmu ini, nak Budi Dharma tidak mampu menjawab Kedua matanya juga basah dan dia mengangguk Terima kasih, terima kasih Gustiku, dan pegangan tangan itu terlepas, kakek itu terkula Niken menubur gurunya, akan tetapi Budi Dharma berkata, jangan khawatir, dia tertidur, pada saat itu dia mendengar suara gaduh dan batu-batu yang dibongkar orang Ada yang membongkar batu yang menutupi goa kata Niken sambil melompat berdiri Budi Dharma juga melompat berdiri dan mereka berdua lalu menggerakkan tenaga mendorong batu basar yang menutupi goa Dengan tenaga mereka berdua, mereka berhasil membongkar bata-batu itu yang mengelinding keluar Melihat ini Dewi menjadi girang sekali dan ia pun melompat ke dalam goa itu Pertama-tama yang dilihatnya adalah Niken dan sejenak kedua orang wanita itu tertegun dan saling pandang seperti terpesona, dengan metu, terbelalak dan mulut ternganga Kemudian, seperti tertarik oleh besi semberani, keduanya lari saling merangkul Niken ibu mereka bercuman dan bertangisan dalam rangkulan masing-masing Niken siasi, kiranya benar engkau Dewi Muntari membelai kepala anaknya dengan penuh kasih sayang Ibu, kiranya ibu yang menolong kami pada saat itu Kisudbio sadar dari tidurnya Karena tadi hatinya merasa lega dan gembira penuh kebahagiaan, kini kesehatannya agak membaik dan tenaganya agak kuat Dia bangkit duduk mendengar Niken menyebut ibu kepada wanita cantik itu, dia lalu cepat mengaturkan sembah Gusti puteri, hamba Kisudbio mengaturkan sembah dan ikut bergembira atas pertemuan yang membahagikan ini Dewi memandang kepada Kisudbio dan bertanya kepada putrinya, Niken siasi, siapakah paman ini ibu inilah Kisudbio, ketua gagak seto yang telah menyelamatkan aku dan kemudian menjadi guruku Ah, terima kasih atas Budi yang Andika limpahkan kepada putri kami Paman Kisudbio, kata Dewi Dan pemuda ini, apakah ini yang bernama Budi Dharma sejak Budi melihat ayahnya memberi hormat tadi, dia sudah menjadi terheran-heran Ayahnya memberi hormat kepada wanita itu dan menyebutnya Gusti puteri Siapakah wanita yang menjadi ibu kandung Niken itu? Melihat Budi berdiri bengong saja, Kisudbio yang menjawab Budi anakku, berilah hormat kepada Gusti puteri ini Beliau adalah Gusti puteri Dewi Muntari, puteri dari Seng Prabu Jayabaya di Kediri Ah Budi Dharma lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah kepada Dewi Hamba Budi Dharma mengahatukan sembah kepada Gusti puteri, sudahlah, tidak perlu memakai banyak aturan, lihat siapa yang berdatangan itu kata Dewi Niken Sasi memandang ke depan dan wajahnya berubah merah saking marahnya Ibu, mati kita basni jahanam Jahanam busuk itu ternyata para anak buah gagak seto tadi sudah berlarian melapor dan kini munculah kelabang koro Mayang Murko, Pangeran Panjilui, Joko Kolomurti, belasan orang yang pengawal dan anak buah kelabang koro, juga banyak anak buah jambuka sakti Melihat ini, Kisudbio yang sudah lemah badannya itu menguatkan diri untuk berdiri, dibantu oleh Budi Dharma dan kakek ini berdiri dengan gagahnya di depan goa Dia memandang kepada para anggota gagak seto dan suaranya terdengar lantang dan garang Para warga gagak seto dengarlah baik-baik Selama ini aku dijebak dan dikurung oleh kelabang koro dan Mayang Murko yang memberontak dan jahat Karena itu, aku perintahkan kalian untuk tidak lagi menurut dan tunduk kepada perintah mereka yang murtad Ingat, akulah ketua kalian yang belum diganti oleh siapapun Para anggota gagak seto yang melihat kakek ini terkejut dan baru menyadari bahwa mereka telah dibawa menyeleweng oleh kelabang koro Mereka menyambut ucapan Kisudibio dengan awarak sorai Kelabang koro menjadi marah sekali Dia mengandalkan orang-orang Jambika Sakti dan juga para pengawal Pangeran Panjilui Hai, kalian semua Ingat dan lihat baik-baik siapa yang berdiri di sisiku ini Ini adalah Pangeran Panjilui, utusan Seng Prabu Jayabaya dan juga putranya Kalau kalian berani melawan, kalian semua akan dicap pemberontak dan menerima hukuman Pangeran Panjilui lalu mencabut Kiai Gliang Yaitu keris yang dia terima dari Seng Prabu Jayabaya ketika dia diutus mencari Kiai Tilam Upi Sambil menodongkan kerisnya ke atas dia pun berteriak Aku adalah Pangeran Panjilui dan aku mewakilikan Jengama Prabu Jayabaya Siapa berani melawan aku tentu saja para anggota gagak seto menjadi gentar Bahkan Ki Sudibio sendiri surut dua langkah Akan tetapi tiba-tiba Dewi Muntari yang meloncat ke depan dan membentak Adimas Pangeran Panjilui, masih kenalkah engkau kepadaku melihat seorang wanita cantik meloncat ke depannya Panjilui memandang dan mukanya seketika menjadi pucat Engkau, Ayunda Dewi Muntari Akan tetapi engkau, engkau telah mati Tentu engkau orang yang menyamar sebagai Ayunda Dewi Kau harus mati cobalah Adimas Pangeran Kata Dewi Muntari dan segera wanita ini menerjang ke depan Sama sekali tidak takut menghadapi keris pusaka Kiai Gliang Segera kedua kakak beradik ini sudah bertanding dengan hebatnya Akan tetapi segera dapat diketahui bahwa Pangeran Panjilui sama sekali bukan lawan Dewi Muntari Sementara itu, Nikan sudah meloncat jauh ke depan menghadapi Joko Kolomurti Joko Kolomurti manusia jahannam dan mesum Pernah Handika menolongku, akan tetapi sekarang aku tidak hutang Budi lagi dan aku kini tidak akan mengampuni Ia segera menyerang, akan tetapi dikeroyok oleh Joko Kolomurti dan para pengawal Pangeran yang sebagian besar juga membantu Pangeran mengeroyok Dewi Muntari Budi juga sudah maju menghadapi Kelabang Koro dan Mayang Murko Kelabang Koro dan Mayang Murko, ingatkah kalian ketika membunuh ayah dan ibuku mentak berbudidarm Kelabang Koro dan Mayang Murko tidak menjawab, melainkan meneriakan perintah agar orang-orang jambuka sakti membantunya mengeroyok pemuda itu Terjadilah pertandingan yang hebat Kisudibyo yang melihat keadaan ini, melihat betapa Dewi, Nikan dan Budi dikeroyok banyak orang, segera berseru kepada anak bawahnya, yaitu para anggota Gagak Seto Semua warga Gagak Seto, kuperintahkan maju menghajar para pengkhianat dan orang-orang jambuka sakti anak buah Gagak Seto yang sebagian besar masih setia kepada Seng Ketua Kisudibyo segera bersorak dan terjun ke dalam pertempuran, membantu tiga orang yang dikeroyok itu Terjadilah pertempuran yang amat hebat, dan Kisudibyo tiba-tiba seperti memperoleh kembali tenaganya Dia mengamuk hebat dan menjatuhkan banyak anak buah jambuka sakti Pertandingan antara Pangeran Panjilwih dengan Dewi Muntari terjadi berat sebalah Biarpun Pangeran itu dibantu sepuluh orang pengawalnya, tetap saja dia sibuk sekali menghadapi Dewi Muntari Wanita ini mengamuk dan semua pengeroyok yang terdiri dari pengawal-pengawal jagoan itu telah terkena tamparan semua Mereka itu bergelimpangan dan biarpun Dewi Muntari tidak membunuh mereka Akan tetapi tamparan itu bagaikan api membakar tubuh mereka Bekas tamparan menjadi gosong dan rasanya panas sekali Pangeran Panjilwih sendiri terus melawan, akan tetapi ketika Dewi Muntari dapat merempasa keris kiai gluyeng dari tangannya Dia pun tanpa malu-malu lagi segera melarikan diri, diikuti oleh para pengawalnya yang semua telah menderita pukulan wanita sakti itu Setelah tidak lagi melihat adanya lawan, Dewi Muntari lalu membantu puterinya yang dikeroyok banyak orang Dia melihat Joko Kolomurti itu sudah terdesak hebat oleh puterinya yang memiliki pukulan ampuh dan yang menggunakan keris pusaka megantoro Banyak pengeroyok sudah roboh bergelimpangan Ketika Dewi Muntari melompat dan mengamuk, para pengeroyok semakin kacau dan tiba-tiba keris di tangan Niken Sasi sudah bersarang di dada Joko Kolomurti sehingga pemuda itu roboh terjengkang dengan dada berlumuran darah dan tewas seketika Melihat ini, para anak buah jambuka sakti menjadi gentar sekali Mereka mundur dan tidak lagi berani mendekati kedua orang wanita yang tangguh itu Niken Sasi melihat gurunya yang mengamuk dan tiba-tiba terhuyung Kisulibyo bukan terkena senjata lawan, melainkan terlampau banyak mengeluarkan tenaga dalam amukanya sehingga dia tidak luat lagi Untung Niken melihatnya dan sebelum tubuh gurunya terpelanting, gadis ini sudah merangkul gurunya dan memapahnya ke pinggir, keluar dari medan pertempuran Sementara itu, Dewi Muntari melihat betapa budidharma juga mengamuk dengan hebatnya Dia dikeroyok oleh Kelabang Koro dan Mayang Murko, juga dikeroyok oleh banyak orang jambuka sakti, akan tetapi semua pengeroyoknya kocar kacir Terima kasih telah menonton!